Jadi, kita selalu ditanya, Sampian gak pernah ketemu dengan orang yang berbeda. Saya selalu ditanya, Bukankah kaum muslimin ini punya kitab yang luar biasa, Namanya Al-Quran, Yang merupakan penyempurna kitab-kitab yang lain. Tapi kenapa yang lain maju, Yang Islam kok gak maju-maju. Dulu ada seorang doktor bertanya, Namanya Syakib Arselan bertanya, Kemudian ada yang bertanya, Kalau Islam itu adalah rohmatallil alam, Kenapa kaum muslimin di semua tempat hari ini, Menjadi umat yang paling bermasalah. Yahudi memegang Taurat, Sebuah kitab yang menurut kita adalah, Kitab di bawah Al-Quran kelasnya, Tapi eksistensi orang Yahudi, Belum bisa digeser dari peradaban dunia sampai hari ini. Yahudi mampu membangun sebuah peradaban, Dan peradaban itu diduplikasi oleh orang hampir seluruh dunia. Punya sistem perbankan yang diduplikasi oleh seluruh hajat hidup manusia akhir zaman. Sistem perbankan yang diterapkan oleh Rothschild dan Rockefeller, Yang akhirnya menjadi trendsetter perbankan dunia, Karena mendirikan Bank Defica New York. Dan Bank Defica New York kemudian mengontrol sebuah sistem keuangan dunia, Yang berpusat di Wall Street Belanda. Yang akhirnya kemudian menghasilkan sistem keuangan konvensional, Dan diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Bahkan kita kemudian, Hanya bisa menduplikasi secara sepotong-sepotong, Bikin Baitul Tamwil, Baitul Mal, Baitul Tamwil, Atau Bank-Bank Syariah, Yang pada ujung-ujungnya juga terlibat dalam sistem perbankan konvensional. Yahudi sampai hari ini masih menggunakan bintang David, Bintangnya Nabi Daud. Dimana Nabi Daud adalah ahli logam dunia, Yang bahkan tangannya ketika masuk ke dalam tanah, Keluar menjadi logam. Dengan penguasaan atas bintang David dan Zabur, Hari ini Yahudi masih menguasai dunia, Karena sistem teknologi mutakhir, Hampir seluruh peradaban modern, Dikendalikan oleh sistem logam, Handphone logam. Shooting logam, Sawat logam, Bahkan yang saya pegang dengan suara yang menjadi lebih keras, Terbuat dari logam. Dan kita tidak pernah bisa mengimbangi itu. Kalaupun bisa mengimbangi orang Indonesia, Tapi kita kehilangan sebuah Catatan-catatan historiografi logam kita. Yang bisa kita rasakan hanya bahwa orang Arab punya alat musik namanya terbang, Terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, Terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamlan, Terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju, Dan penguasaan metalurgi yang mapan, Mampu membuat alat musik dari logam. Hanya itu yang tersisa. Orang-orang Yahudi masih mengendalikan sistem informasi dunia, Bahkan kecenderungan dunia, Lifestyle dikendalikan oleh mereka. Mereka kendalikan semua. Karena mereka menguasai sistem itu. Ben Gurion, Isrbi'er, Isrharel, Mampu mengklaim bahwa sebuah dataran tinggi adalah milik mereka, Sehingga mereka bisa mendirikan sebuah negara kecil namanya Israel. Dan seluruh bangsa dunia dipaksa untuk mengakuinya. Dan hari ini, Kita bisa melihat betapa bangsa Yahudi, Bergerak dalam seluruh rini dalam kehidupan. Ini gak bisa kita bantah. Bahwa yang kita sebut, Ya'lu wa layu'la'aleh, Berhadapan dengan fakta bahwa, Yang lebih tua, tetap lebih senior dan lebih profesional. Bangsa-bangsa Amerika diilhami oleh gerakan-gerakan orang. Bahkan film-film Hollywood akhir-akhir ini banyak diinspirasi oleh orang Yahudi. Sebuah film yang sangat terkenal, Yang sering kita dengar dengan judulnya Harry Potter, Terinspirasi oleh sebuah sekolahan sihir, Namanya Brotherhood of Snake, Yang didirikan oleh Ingus Wan, Seorang ahli sihir yang terkenal di Amerika pernah memindahkan tank-nya Soviet dari tempatnya ketika perang dingin. Sehingga dia diangkat menjadi devisi perdukunan di Amerika, Namanya Star Wars. Dibuka tahun 1976, Ditutup tahun 1996, Sekarang pensiun, Dan mendirikan sekolahan Brotherhood of Snake, Yang menginspirasi J.K. Rowling ketika dia harus menulis Harry Potter. Ini adalah inspirasi dunia, Suka tidak suka, Dan punya murid sekolahan yang paling terkenal, Namanya David Copperfield, Dan kemudian sekarang menginspirasi anak-anak muda, Karena murid salah satu tokoh tarikat mereka, Yang namanya Kabbalah, Menjadi idola dunia, Yang namanya Lionel Messi, Pemain sepak bola. Nah ini suka tidak suka, Sekarang kita bergeser ke Inzil, Diberikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa sampai hari ini dengan sekian pengikutnya, Mampu menjadi bagian dari trendsetter dunia, Punya sebuah pusat kota besar namanya Fatikan, Dengan dipimpin oleh seorang haus, Mengendalikan sistem kerajaan agama, Yang tersebar ke seluruh dunia, Yang bernama Kardinal, Punya pengobatan-pengobatan yang maju, Punya rumah sakit-rumah sakit yang maju, Dan mampu mendesain sebuah negara, Yang namanya Amerika dan Inggris, Yang kemudian tergabung dalam White English Section Protestants, Atau yang dikenal dengan UKUSA, United Kingdom, United States, Punya tokohnya yang sangat terkenal, Namanya William Donovan, Yang mampu mendesain CIA, Sehingga menjadi pengendali dunia, Islam ada di mana? Kalian harus jawab, Malik Maulana, Malik Ibrahim ada di mana? Sunan Kalijaga ada di mana? Sunan Ampel ada di mana? Dan seluruh PT KIN akan ada di mana dalam situasi seperti ini? Kalian harus jawab, Karena kalian harus berada di putaran itu, Apalagi sekarang, Ini zaman milenial, Zaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, Di mana kita bisa melihat aneka ragam dunia, Dan kita bersatu, Atau mungkin kita harus mundur ke belakang, Baik kalau kita tidak bisa maju, Kita mundur ke belakang, Bagaimana Islam mundur ke belakang, Karena Islam ternyata ditarik mundur ke belakang oleh Allah, Allah menarik Islam ini ke titik nadir kehidupan, Agar menjadi umat masa depan, Tapi jarang kaum muslimin yang rela untuk menarik titik nadir ke belakang, Kaum muslimin sehari disuruh sholat sebanyak lima kali, Menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah, Orang hanya membayangkan bagaimana beribadah melihat Ka'bah, Memandang Ka'bah, Berebut-merebut Ka'bah, Tapi tidak ada yang ingat, Bahwa sebenarnya manusia ditarik ke belakang, Agar menjadi umat masa depan, Agar tidak lupa asal usulnya, Kenapa ditarik ke belakang ke Ka'bah, Karena Ka'bah adalah, Tanda pertama di muka bumi, Ini hanya untuk mengingatkan, Agar kita tidak lupa, Bahwa kita adalah alien yang datang ke sini, Dan bertanggung jawab atas kehidupan bumi ini, Kalian bukan penduduk sini, Kalian adalah penduduk langit, Yang turun ke sini dicetak untuk menjadi khalifah, Agar menjadi khalifah, Maka dibikin akhsani takwim, Dibikin dengan bentuk yang terbaik, Bentuk terbaik pertama yang diturunkan, Nabiullah Adam alaihissalam, Dan Nabiullah Adam alaihissalam, Ketika turun pertama kali, Memberikan tanda kepada seluruh anak cucunya, Agar tidak lupa dengan titik di mana dia berasal, Maka titik itu yang disebut, Jadi bayangkan kaum muslimin, Umat Nabi Muhammad, Setiap hari ditarik ke titik paling belakang, Agar apa? Tidak lupa asal kejadiannya, Setelah itu, Kaum umat Nabi Muhammad, Ditarik lagi ke belakang, Apa? Disuruh ibadah haji, Apa ibadah haji? Ibadah puncak untuk apa? Bukuf di Arofah, Bukuf di Arofah ini sebenarnya kita disuruh apa? Disuruh kembali ke titik awal manusia, Bertemu di muka bumi, Namanya Jabal Rohmah, Jabal Rohmah adalah titik awal manusia, Ketemu sebelum berbangsa-bangsa, Dan bersuku-suku, Maka kalau kaum muslimin, Ditarik ke Jabal Rohmah, Kaum muslimin harus punya mindset, Bahwa kaum muslimin harus mengerti, Bahwa seluruh manusia berangkat dari titik yang sama, Dan dari titik yang sama itulah manusia menjadi berbeda-beda, Dari Jabal Rohmah, Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, Berpindah-pindah menjadi bangsa dan suku, Yang di Arab tetap cantik, Tetap ganteng, Yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng, Yang di China tembem-tembem sipit-sipit, Yang di Indonesia berubah menjadi kecil-kecil, Umat Nabi Muhammad harus dibekali ke padat satu titik, Dimana manusia berasal, Karena umat Nabi Muhammad, Sudah menjadi umat yang ketemu antar bangsa, Ketemu antar suku, Umat Nabi Adam belum ketemu siapa-siapa, Hanya ketemu dengan dinosaurus, Umat Nabi Idris hanya ketemu orang satu kampung, Umatnya Nabi Musa hanya ketemu orang Mesir, Dan orang Filistin, Belum ketemu sama orang Madura, Belum ketemu sama orang Eropa, Belum ketemu sama orang Sumatera, Apalagi Sumbawa belum ketemu, Jauh masih, Lombok belum ketemu, Tapi umat Nabi Muhammad sudah ketemu dengan semua bangsa, Apalagi sekarang, Tanpa harus kemana-mana sambil tidur, Kita bisa ketemu dengan manusia di seluruh dunia, Karena ini milenial, Eh milenial, Dismilenial, Millenial scaling everything, Dengan ini kita bisa lihat, Tanpa harus ke Afrika, Kita ketemu orang Afrika, Ketik saja, Pokong Afrika, Keluar, Ketik saja, India, Keluar, Kinjeng kawin, Keluar, Sampai enggak membayangkan, Para rektor, Para pemimpin, Para pemimpin perburuan tinggi ini, 20 tahun yang lalu, Untuk nengok Afrika, Mesti nunggu flora dan fauna, Karena hanya flora dan fauna, Yang menghasilkan siaran antar negara, Itu pun barusnya trum ke aki, Nanti kalau akinya habis, TV-nya mingkup, Sudah begitu ditunggu sehari, Diganggu sama Pak Harmoko, Siaran kelompensapir, Malam kadang diganggu sama Pak Murdiono, Anak milenial, Sudah lewat itu semua, Hanya tinggal ambil handphone ketik, Gajah Afrika, Keluar, Dulu zaman kami, Merindukan bulan, Untuk memadu kasih, Ya, Anak milenial, Tidak membutuhkan rembulan, Maka tidak terdengar lagi, Rayuan rembulan, Aku tidak mendengar lagi, Engkau seperti purnama kekasihku, Sudah tidak ada, Rayuannya khas milenial, Apa rayuan milenial, Apakah bapak musibir penjara, Kenapa, Karena engkau mampu, Memenjarakan aku dalam hatimu, Ini anak milenial, Anak milenial, Tak terdengar lagi, Rayuan rembulan, 20 tahun yang lalu, Sebelum kami ketemu zaman milenial, Rindu itu menyakitkan, Rindu itu berat, Kami harus ke pasar, Mencari kertas berwarna pink, Dengan harum melatih, Jangan harum mawar, Jangan harum melatih, Nanti kayak harum kuburan, Kita cari bulpen, Jangan bermarna merah, Itu artinya putus, Cari warna hijau, Atau cari warna, Biru, Cintaku sedang mengharumimu, Kemudian kita tulis, Mulai menulis kata-kata cinta, Dek, Semenjak kepergianmu, Masuk kembali ke UIN, Aku rasa rinduku semakin berat, Dan semakin menyakitkan, Malam hari ini, Aku rasa aku udah gak tahan lagi, Semenjak sore setiap kulihat siluet sesuatu, Aku seperti lihat bayang dirimu, Itu orang dulu, Generasi saya, Generasinya Pak Pembantu Rektor, Kita tulis, Entah apa yang harus kulakukan, Malam hari ini, Aku sudah gak ngerti, Rinduku semakin berat, Semoga kau tidak merasakan, Seberat kerinduanku, Karena aku ingin engkau damai, Dalam pembelajaranmu, Itu dulu ditulis, Kekasihku, Di UIN yang jauh, Aku memang merindukanmu, Tapi aku juga yakin, Kau sedang merindukanku, Karena malam hari ini, Aku yakin engkau dan aku, Sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama, Terus dikirim, Kekirin pakai perangkuk, Seminggu menunggu, Menunggu, Pak posnya gak dateng-dateng, Ini udah nyampe, Atau dibuka sama bukos, Gak ngerti kita, Anak milenial, Gak membutuhkan itu, Cintanya begitu mudah, Rindu tidak terlalu menyakitkan, Karena tinggal menceng, Sambil dipotong, Kirim tulisi, Mah, 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 Sudah selesai, Is this milenial, Ini milenial, Dimana kehidupan dengan percepatan yang luar biasa, Dimana umat Rasulullah, Ketemu dengan semuanya, Tanpa harus kemana-mana, Sangat berbahaya, Kalau umat Nabi terakhir, Ketika diharus ketemu dengan bangsa-bangsa, Tidak dibekali awal kebangsaan, Maka umat Nabi Muhammad, Diajak nengok jabal roh, Rohmah, Sehingga umat Nabi Muhammad, Tidak perlu kaget, Kalau ketemu bangsa yang berbeda, Ketemu orang Arab, Alhamdulillah, Orang Arab cantik dan ganteng, Tapi itu sebanding dengan Allah, Memberikan kekeringan di tanah Arab, Kalau tidak dikasih gantik dan ganteng, Kasian kalau tidak mandi, Maka dengan cantik dan ganteng, Tanpa harus mandi juga tidak ada masalah, Makanya cantik dan ganteng, Diparter dengan kurangnya air, Orang Eropa tinggi besar, Kita harus mengerti, Maka kita harus pengertian, Orang Eropa tinggi besar, Rambutnya merah, Kita tidak usah emosi, Karena di Eropa harus tinggi dan besar, Karena ada musim dingin, Kalau dibikin kecil kayak kita, Kedinginan mati, Dia harus besar, Dia harus besar, Kenapa? Musim dingin luar biasa, Tanpa matahari, Sinar ultraviolet hilang, Sehingga pigment kulit berubah, Jadi pintik-pintik kayak kulit tegak, Saat itu terjadi, Mereka lari ke Indonesia, Berjemur di pantai-pantai Indonesia, Itu berjemur, Bukan pornografi, Kamu harus ngerti, Pikiranmu yang ngeres, Awalnya menyatakan, Lita Arofu, Mengertilah, Bahwa orang Eropa ke sini, Untuk berjemur, Maka siapapun di antara kalian, Harus ada pengertian, Seandainya Allah memberikan jatah, Di antara kalian, Ada yang jadi pemimpin di negeri ini, Jangan bikin berdasariat, Turis masuk ke Indonesia, Harus pakai jilbab, Jangan bikin itu, Karena mereka akan pindah ke Thailand, Dan negara lain, Eropa kalau musim dingin tanpa daun, Seluruh daun rontok di musim gugur, Yang tidak rontok, Cuman daun cemara, Makanya bulan Desember, Hari Raya Natal, Menggunakan daun cemara, Bukan saking hebatnya daun cemara, Ya cuman daun itu yang gak rontok, Seandainya Natal itu, Asli Malang, Atau asli Indonesia, Bisa daun jambu, Bisa daun jambu, Maka saya berharap, Sampian tidak usah marah, Dengan pohon cemara, Jangan tanam pohon cemara, Di depan masjid, Itu pohon Kristen, Semenjak kapan pohon punya agama, Ini anak win ini, Harus benar-benar cerdas, Luar biasa, Kita dibekali, Karena kita umat yang akan ketemu, Dengan bangsa-bangsa, Kalau tidak dibekali, Sangat berbahaya, Umat-umat dulu, Gak dibekali, Karena belum ketemu, Coba kita dikasih ketemu, Semen ketemu orang Afrika, Tidak usah emosi, Kenapa kamu hitam, Jangan, Udah biarkanlah, Allah kasih mereka hitam, Karena Allah nitipkan singa di Afrika, Kalau dibikin putih, Dikejar singa, Kelihatan, Kalau dibikin hitam, Sekali tengkurut, Sudah gak kelihatan, Ya, Cina kenapa tembem-tembem, Dan sipit-sipit, Kenapa Cina tembem-tembem, Dan sipit, Karena di Cina, Ketika salju turun, Matahari keluar, Menyinari salju, Silaunya luar biasa, Akhirnya gerib-geribu, Ini biasa, Dan kenapa kita yang paling kecil, Dan minimalis, Tidak usah emosi, Hidung kita minimalis, Mata kita minimalis, Bentuk tubuh kita minimalis, Tidak ada sesuatu yang perlu kita ragukan, Dan risaukan, Karena itu oleh Allah, Kita ditempatkan di buminya yang paling indah, Namanya Indonesia, Tak ada negeri seindah Indonesia, Hawa yang sangat sejuk, Seperti ini, Makanya orang Eropa pernah mengimpikan surga, Ketika Plato menulis, Atlantis yang hilang, Orang Yunani galau, Dimana Atlantis itu, Padahal mereka sudah menjadi bangsa, Trendsetter dunia, Punya Tuhan namanya Zeus, Tuhan yang menikah dengan perempuan, Namanya Hera, Punya anak Hercules, Punya anak Hercules, Coba, Ya, Punya anak Hercules, Mereka punya Plato, Punya Aristoteles, Punya Socrates, Punya segalanya, Tapi mereka tidak punya sesuatu, Yang disebut, Sur, Surga, Tanah yang airnya mengalir, Tanpa henti sepanjang tahun, Daun tidak pernah rontok, Hawa tidak panas, Tidak pernah dingin, Dan matahari, Yang tidak pernah ingkar janji, Pagi terpit, Suri terbenam, Itu tidak ada di Yunani, Maka dikirimlah, Batolomius, Untuk mencari, Melakukan pengembaraan, Mencari tanah surga, Pengembaraan itu, Menemukan kawasan namanya, Argir atau Jabadiu, Tapi tidak jadi pindah, Karena konflik kereta, Sama Separta, Akhirnya, Muallim kapalnya, Batolomius, Yang akhirnya melakukan, Perjalanan membawa, Seluruh keluarga besarnya, Terdampar di daerah, Namanya Maldif, Membuat kerajaan, Namanya Salang Kanaya, Laki-laki itu, Bernama Gudunga, Yang akhirnya itu, Bukan surga, Anaknya yang namanya, Mullah Warman, Melakukan perjalanan, Mencari surga, Terdampar di ujung timur, Kalimantan, Membuat kerajaan, Kutai Kartanegara, Kemudian, Punya anak Dewa Warman, Melakukan perjalanan, Terdampar di ujung kulon, Namanya, Salukonegoro, Punya anak Purna Warman, Masuk pedalaman Jawa Barat, Bikin kerajaan besar, Namanya Taruman Negara, Kemudian Taruman Negara, Pecah Dua, Yang ke utara, Namanya Kalinga, Dengan ratunya Sima, Yang ke selatan, Namanya Galuh, Dengan raja, Namanya Sinasannaha, Punya anak Sanjaya, Masuk ke pedalaman Jawa Tengah, Membuat kerajaan besar, Namanya Meta, Meta Haram, Dan disitu, Terjadi pergolakan, Antara Hindu dan Bu, Dan Bu, Saling serang, Antara Hindu dan Buddha, Jadi sebelum, Bangsa-bangsa yang lain, Menjadi bangsa besar, Kita sudah menjadi bangsa besar, Dan menjadi negara, Dengan keributan agama pertama, Antara Hindu sama Buddha, Yang Hindu, Menjadi kerajaan Sanjaya, Dipimpin Panukuh, Tapi Panukuh, Kemudian takut menjadi raja, Karena berhadapan dengan paman, Yang namanya Garung, Garung ini menjadi Buddha, Kerasnya luar biasa, Saking kerasnya Garung, Akhirnya kemudian si Panukuh, Pergi ke India, Belajar ilmu arsitektur, Yang kemudian bergelar, Dengan nama Resi, Gunadharma, Setelah itu Panukuh bergelar, Namanya Semarat, Garung bergelar Semaratungga, Menjadi raja, Di kerajaan Shailendra, Tapi karena perang terus, Akhirnya kemudian, Tidak bisa bikin Candi, Karena buduh semua, Akhirnya ketika bikin Candi, Dipanggillah seorang Hindu, Yang namanya Panukuh, Atau Gunadharma, Membuat Candi Buddha, Dengan Candi Buddha, Dipanggung oleh orang Hindu, Lahirlah Candi Buddha, Bernuansa Hindu, Namanya Sambara Budu, Sambara Budura, Akhirnya Panukuh, Menjadi menantu, Raja Semaratungga, Kenapa? Karena anak Raja Buddha, Yang namanya Pramudawardhani, Jatuh cinta sama arsitek Hindu, Menikahlah musuh pebuyutan, Antara Buddha dan Hindu, Raja Panukuh sama Semaratungga, Menikahi anaknya, Namanya Pramudawardhani, Dan bergelar Rakai Pikatan, Jadi antara 01 dan 02, Jangan terlalu ribut, Khawatir anakmu menikah, Akhirnya Rukun, Yang Hindu dibikinkan Candi, Namanya Prambanan, Setelah itu pisah menjadi bangsa, Karena ada bencana di Jawa Tengah, Sailendra pindah ke Palembang, Dengan pemimpin Balaputra Dewa, Membesarkan Sriwijaya, Sindok kemudian bergeser ke timur, Jadi Doho Kadiri, Dan kemudian menjadi sebuah kerajaan besar, Setelah muncul kerajaan kecil, Kadipaten Tumapel di Malang, Yang kemudian diambil alih oleh Kenarok, Setelah itu Kenarok menaklukkan Kadiri, Tahun 1222, Berdirilah kerajaan Singosari, Kerajaan besar pertama di Nusantara, Yang pusatnya ada di Kota Malang, Dan akhirnya lahirlah Anusapati, Lahirlah Tohjoyo, Lahir Ranggawuni, Dan terakhir dipimpin oleh Raja Besar, Namanya Kertanegara, Kertanegara menaklukkan 2 per 3 dunia, Pusatnya ada di Kota Malang, Maka Malang punya tanggung jawab besar, Untuk kembali menjadi mercusuar dunia, Menaklukkan 2 per 3 dunia, Ini Malang, Mampu mengalahkan orang Mongolia, Padahal Mongolia dipimpin jenggiskan, Mampu menaklukkan Arab, Menaklukkan Eropa, Menaklukkan Cina, Berhadapan dengan Kertanegara, Dari Singosari Nusantara, Mongolia takluk untuk yang pertama kali di muka bumi, Akhirnya mereka pulang kembali ke Mongolia, Sehingga kita bisa melihat sisa-sisanya, Salah satunya adalah sebuah daerah di semenanjung Korea Selatan, Dengan provinsi namanya Kim Hai, Yang babat hutan bernama Surowareng, Tidak mungkin orang Korea Selatan bernama Surowareng, Cuali orang Singosari, Jadi kita menjadi sebuah bangsa besar waktu itu, Jadi jangan pernah merasa kecil, Makanya bangsa ini punya segalanya, Apa yang tidak dimiliki oleh bangsa ini, Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo yulian, Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Layla, Orang Cina sampai Ingtai, Orang Indonesia punya Andi-Andi Lumut, Di Kalimantan punya kisah cinta Putri Junjung Kui, Di beberapa daerah punya kisah cinta, Sana punya Samson, Sini punya Bantung Pondowoso, Sumatera punya Pahit Lidah, Jawa Barat punya Sang Kuryang, Kalimantan punya Lambung Mangkurat, Semua punya, Sana punya Ibu Tiri yang kejam namanya Sinderela, Kita punya bawang putih, Bawang merah, Apa yang tidak kita punya, Orang Eropa punya makhluk yang bisa berbicara namanya Kura-Kura Ninja, Kita punya Kancil Nyuriti, Apa yang kita tidak punya, Kita punya segalanya, Makanya jangan merasa menjadi bangsa yang kecil, Kita bangsa yang besar, Akhirnya Singa Sari menjadi besar, Karena tidak lagi ribut masalah agama, Kemudian Gajah Mada merukunkan kembali antar perbedaan, Dalam satu slogan besar namanya Bineka Tunggal Ika, Semenjak itu bangsa ini saling jaga, Bahkan antar ibadah saling jaga, Yang Hindu jaga Buddha, Yang Buddha jaga Hindu, Satu jaga wihara, Satu jaga pure, Satu jaga candi, Jadi kalau hari ini, Bangsa ini dipelopori oleh banser, Yang menjaga gereja di bulan Natal, Jangan salah, Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia, Jangan digoreng sana, Goreng sini, Itu asli warisan bangsa, Indonesia, Jadi kalau dulu kita diajarkan, Lakum dinu kum waliyatin, Kita sudah punya mekanismenya, Allah mengajarkan, Walaya khudu ala to'amil miskin, Kita punya mekanismenya, Makan tidak makan, Kum, Kumpul, Setiap apapun, Makan ngumpul, Pasti makan, Makanya kalau harus ngumpul, Harus dikasih makan, Jadi bangsa ini, Islam itu mengajarkan manusia, Agar tidak lupa, Bahwa manusia itu berbangsa-bangsa, Makanya kaum muslimin datang kemanapun, Tidak pernah kaget, Kau temu yang PC, Oh manusia, Oh manusia, Eropa tidak pernah diajarkan itu, Makanya orang Eropa selalu memandang, Bahwa bangsa yang terbaik adalah, Ras Arya, Ras kulit putih, Di luar itu, Bukan bangsa manusia, Makanya setelah, Setelah, Ada perjanjian besar, Yang namanya, Edit of Demarcation, Dunia dibagi dua, Antara Portugis dan Spanyol, Portugis tiba-tiba melakukan pelayaran, Sampai ke Tanjung Harapan, Pintu masuk ke Afrika, Lihat orang Afrika, Hitam, Gosong gitu, Oh ini neraka, Karena bagi mereka, Orang neraka adalah orang yang disiksa di neraka, Karena tidak patuh sama Tuhan, Dibakar tanpa gosong, Tapi tidak boleh mati, Agar bisa disiksa lagi, Makanya begitu lihat orang kulit hitam, Ini saya, Ini bertemu neraka, Maka mereka menembaki orang Afrika, Dengan satu tujuan apa, Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai, Sehingga kemudian setelah itu, Seluruh perbudakan berasal dari Afrika, Dan Afrika menjadi ladang Buddha, Sampai kemudian orang Afrika takut diperbudak, Sehingga ada yang memotong telinganya, Agar tidak diambil sebagai Buddha, Ada yang memotong bibirnya, Agar tidak diambil Buddha, Ada suku yang mengambil hidungnya, Agar tidak diambil Buddha, Bahwa kemudian sekarang berubah, Bahwa cantik adalah tanpa bibir, Cantik adalah tanpa telinga, Cantik adalah tanpa hidung, Itu sesungguhnya adalah cara mereka, Agar tidak di jebak oleh sistem perbudakan, Perbudakan Afrika di Eropa, Sangat mengerikan, Sampai kemudian tertuang dalam sebuah legenda besar, Namanya Amistad, Atau manusia lambung kapal, Dan di kapal-kapal itu, Buddha-budak tidak bisa berbicara apa-apa, Maka kemudian pembicaraan mereka, Menjadi sebuah bahasa musik, Yang dikenal dengan musik acapella, Dari musik acapella, Diadaptasi menjadi musik jazz, Dari musik jazz berubah, Menjadi musik blues, Dan diambil untuk reformasi gerakan di Eropa, Menjadi musik rock, Yang akhirnya kemudian masuk Indonesia, Menjadi rock dude, Ini bangsa, Orang-orang Eropa, Kemudian ikut perjanjian kedua, Namanya Tradados, Sebuah perjanjian pergerakan bangsa Eropa, Ke semua negara, Sebelum perjanjian Saragossa, Orang Eropa masuk ke Nusantara, Dia melihat orang kecil-kecil, Oh ini yang namanya turunan monyet, Karena sebelumnya orang Eropa, Sudah diajarkan bahwa turunan monyet tertua, Ada di Nusantara, Namanya Pitekanthropus Erectus, Wajah Kensis dan Suluensis, Sehingga mereka menembaki orang-orang Asia, Yang kecil-kecil, Karena mereka menganggap kita ini turunan monyet, Islam sudah diajarkan, Makanya Islam ketika ketemu bangsa yang berbeda, Tidak perlu kaget, Karena sudah diajarkan dari awal, Melalui ibadah haji nengok jabal rohmah, Tapi jabal rohmah pernah hilang dari peredaran, Karena runtuh oleh keadaan, Mungkin gempa bumi atau apa, Atau banjir, Sehingga hilang, Lahirlah orang besar mencari jejak manusia, Namanya Nabi Allah Ibrahim A.N. Salam Nabi Ibrahim, Menyari beserta anaknya, Ketemu jejak itu, Alhamdulillah ada jejak, Bisa ditemukan kembali, Berdiri di situ sambil berdoa, Rabbana ini, Askandu min gurriyati, Biwatin ghairi dhizarin ainda baytikal muharram, Rabbana liyukimu sholata wajial afidatam minan nasi tahwi ilayhim, Warzukhum minathamaratil adlahum, Ya sekurun ku titipkan anak cucuku semuanya, Di sini, Di baytul haram muh ya Allah, Di tempatmu, Kasih dia hati yang kuat untuk sholat, Kasih dia dicintai orang, Dan kasih dia buah-buahan, Walaupun tanpa ada pohon, Wah akhirnya Nabi Ibrahim menjadi legenda dunia, Sehingga namanya disebut-sebut oleh semua agama di dunia, Orang Islam menyebut Ibrahim dengan istri Syaroh, Orang Yahudi menyebut Abraham dengan istri Sarah, Orang Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah, Orang Hindu menyebut Brahma dengan istri Sarah Swati, Syaroh, Sarah, dan Sarah Swati, Kemudian Nabi Ibrahim mengilhami lahirnya agama besar, Karena punya anak dua, Yang satu Isha, Yang satu Isma, Ismail, Dari Isha lahir Yaakob, Punya anak dua belas, Dikenal dengan nama Israel, Anaknya namanya Bani Isra, Israel, Dari situ lahir Musa, Melahirkan agama besar Yahudi, Lahir Isa, Melahirkan agama besar Nasrari, Tapi dari jalur Nabi Muhammad, Melahirkan dari Nabi Ismail, Melahirkan Rasulullah, Dengan pusat Kota Mak, Maka agar kalau ketemu tidak konflik, Antara keturunan Nabi Besar Ibrahim, Maka Rasulullah diangkat ke langit, Diselesaikan, Minal Masjidil Haram, Ilal Masjidil Aqsa, Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Karena potensi keributan, Adalah potensi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ada Rasulullah, Masjidil Aqsa ada Yahudi Nasrani, Maka dibangun resolusi konflik apa, Kau muslimin disuruh ibadah haji, Untuk menengok sejarah Ibrahim, Kemakom Ibrahim, Untuk menengok jejak Ismail, Ke kicir Ismail, Menengok jejak Siti Hajar, Ke sofa Marwah, Melempar setan, Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Jamarat, Ulawus Tua Aqaba, Untuk apa, Menyadari bahwa pada satu titik, Semua bersaudara, Setelah itu resolusi terbesar, Dibikin oleh Allah, Disuruh sholat, Dan sholat tidak boleh melupakan, Kamabah, Rabta'ala Sayyidina Ibrahim, Wa'ala, Ahli Sayyidina Ibrahim, Pada Nabi Ibrahim, Dan seluruh keturunan Ibrahim, Keturunan Ibrahim itu siapa, Yahudi Nasrani, Termasuk Ali Ibrahim, Makanya ketika kiblat berbeda, Sesama saudara, Jangan menafikan, Tapi saling mendoa, Mendoakan, Hebatnya Islam, Kalau kita tidak bisa mencerna itu, Islam tidak akan pernah maju, Karena tidak bisa mundur, Dan hari ini kita ketemu, Dengan bangsa-bangsa, Kita ketemu dengan semua agama, Di Malang Masjid bersebelahan, Dengan gereja, Ini ketemu semua, Hari ini kita ketemu dengan orang Jepang, Jepangnya tidak datang secara langsung, Tapi make-nya datang, Make-nya datang, Orang Korea datang dengan Samsung-nya, Sound system Jepang, Nah, Terus, Orang Eropa sekarang datang, Dengan mesin printernya, Untuk menge-print backdrop di belakang saya, Semua datang, Yahudi selalu datang setiap hari, Untuk mengangkut orang berkika, Haji yang bisa-bisa bikin pesawat, Orang Yahudi, Orang Nasroni selalu datang, Mendatangi istri kita, Ketika istri kita, Pengen parfum dan bedak yang lebih beradab, Karena kalau bedak beras, Ditumbuk blonteng, Nggak bisa, Eksistensi Banser akan nampak, Eksistensi TNI akan nampak, Eksistensi organisasi apapun akan nampak, Eksistensi anak-anak UKM akan nampak, Kalau ada tulisan yang mengeksistensikan mereka, Dan itu dilakukan oleh orang Cina, Mengirim mesin bordir namanya Butterfly, Ini umat Rasulullah sudah ketemu dengan semuanya, Yang terbangan merasa bahwa itu paling islami, Kenapa? Karena kayu tebang sendiri, Kulit kambing potong sendiri, Tapi jangan lupa paku pinesnya dibuat oleh orang Cina, Nggak bisa kan? Ini dunia baru, Kehidupan kita nggak bisa lepas, Keribut Prabowo dan Pak Jokowi rukun berangkulan, Muncullah kelompok Khowarij jilid dua, Sebagai mana ketika Sayyidina Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan bikin tahkim, Lahirlah orang yang tidak terima dengan kerukunan mereka, Namanya Khowarij, Hati-hati sekarang di Indonesia, Muncul Neo Khowarij, Makanya situasi Neo Khowarij, Melahirkan sebuah sistem tanda dunia, Yang saya sangat-sangat sedih melihat itu, Apa? Setiap sistem tanda dunia, Untuk memisah kekerasan dan kelembutan, Pasti keluar anjing, Nabi Musa, Selakin keras, Maka kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah, Cari makhluk yang paling hina di matamu, Nabi Musa bawa anjing, Tapi di tengah jalan, Ternyata Nabi Musa melihat manfaat anjing, Dimakan kutu dia diem, Taiknya dimakan kumbang-kumbang, Akhirnya anjing dilepas, Setelah itu berkata, Ya Allah, Aku nggak jadi bawa makhluk yang paling buruk, Tadi kamu rencananya mau bawa apa Musa? Aku mau bawa anjing, Ternyata anjing saya lihat ada manfaatnya, Anjing masih makhluk yang bermanfaat, Ya sudah seandainya kamu tadi baca di bawah anjing, Maka kamu akan kuhapus namamu dari sejarah Nabi-Nabiku, Anjing keluar, Ini anjing ini, Kalau sudah situasi keras ada anjing, Hati-hati, Memisahkan antara zaman Romawi dan agama Samawi, Keluar anjing namanya Kitmir, Anjingnya Nabi, Anjingnya Asfabul, Kemudian era Rasulullah berkembang dengan biasa saja, Tapi akhirnya setelah Rasulullah keras juga, Kekerasan-kekerasan setelah zaman Rasulullah, Melahirkan ilmu tasawuf, Dimulai dengan Robi'ah al-Jawiyah, Ya Allah, Kalau ada nikmat buatku di dunia, Aku nggak butuh, Berikan sama musuh-musuhmu, Ya Allah, Kalau ada nikmat buatku di akhirat, Aku juga nggak butuh, Berikan sama kekasih-kekasihmu, Ya Allah, Kalau ibadahku karena takut neraka, Bakar aku di dalamnya, Kalau ibadahku karena aku ingin surga, Tutup surga itu dariku, Tapi kalau ibadahku karena aku rindu sama engkau, Ya Allah, Awas, Jangan kau palingkan wajahmu dariku, Lahirlah kemudian tradisi tasawuf, Setelah muncul tasawuf, Tasawuf juga semakin eksis, Akhirnya kemudian tasawuf, Muncul sebuah tarekat, Yang sangat keras, Melatih diri, Untuk menyembunyikan kebaikan, Tarekat itu dikenal dengan nama, Tarekat Maulamatiya, Alamatiya atau Malamatiya, Yang didirikan oleh Syekhamdun bin Ahmad bin Ammarah, Jadi caranya orang itu tidur di masjid, Tapi tidak sembahyang, Sampai semua orang mengolok-olok, Kuat tidak, Diolok-olok semua manusia, Tidak melakukan kebaikan, Padahal dia sesungguhnya sholat, Tapi tidak kelihatan, Kalau sholat masih kelihatan, Dia datang membawa botol arak, Jadi menggunakan kejahatan manusia, Mengcemoh dia, Untuk menguatkan batinnya, Akan tetapi itu berubah lagi, Menjadi simbol-simbol baru, Maka kemudian pada mursid kedua, Yang namanya, Syekh Abu Yazid Al-Bustohmi, Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustohmi, Menggunakan simbol lagi, Simbol Tasawuf, Satu subuh, Kemudian saat Syekh Abu Yazid berjalan, Tiba-tiba, Ada anjing lewat, Syekh Abu Yazid, Cing-cing sarung begini, Tiba-tiba anjingnya menengok, Ya Syekh, Jangan begitu, Syekh Abu Yazid, Siapa yang ngomong, Gak taunya anjing yang lewat, Ya Syekh, Jangan begitu, Aku juga gak ingin terlahir sebagai anjing, Aku ini takdirku menjadi anjing, Tapi kalau engkau jijik padaku, Aku juga tidak masalah, Tapi caramu melihatku, Dengan memicinkan matamu penuh kesombongan, Itu kamu cuci dengan tujuh samudera, Juga tidak akan bersih, Ya Syekh, Akhirnya Syekh Abu Yazid, Al-Buslami sadar, Dan kemudian setelah itu, Tidak pernah menggina makhluk yang lain lagi, Jadi setiap ada situasi, Pasti tanahnya anjing, Ini hati-hati, Di Jawa kemudian lahirlah, Tradisi yang keras, Ketika konflik Jipang-Pajang, Yang satu bergerak dalam ilmu fekeh, Yang satu bergerak dalam tasawuf, Muncul apa? Kekerasan itu ditandai dengan, Syekh Mutamakin, Mana-mana bawa anjing, Yang satu bernama Iman, Yang satu bernama Iksan, Nah di Jakarta, Ketika orang semakin keras secara fekeh, Tidak bisa menerima pemberitaan orang lain, Tiba-tiba ada anjing naik mas, Masjid, Ini bagi saya yang terbiasa mengikuti tanda zaman, Saya tidak bisa menganggap ini biasa-biasa, Karena tiba-tiba anjing naik mas, Masjid, Dan anjingnya terbunuh, Kalau saya ditanya, Kenapa Kiai, Ada anjing naik masjid, Mungkin Allah mengingatkan, Karena tempat bermain anjing, Selama ini sering dipakai untuk sholat, Sehingga anjing tidak punya tempat lagi, Maka dia datang ke tempat sholatnya orang Islam, Mungkin begitu, Hati-hati kalau sudah berbicara tentang anjing, Ini sebuah tanda-tanda luar biasa, Padahal seorang ulama fekeh, Kalau melihat anjing naik masjid, Pasti dia sujud syukur, Alhamdulillah, Hari ini ada anjing naik masjid, Ilmu sekian tahun yang ku pelajari tentang Tohara, Membersihkan anjing, Nacis anjing Mugolagoh dari atas masjid, Bisa saya praktekkan, Karena ada anjing naik masjid, Kalau tidak ada anjing naik masjid, Mustahil ilmu ini saya praktekkan, Karena untuk mempraktekkan, Butuh anjing naik masjid, Dan Kiai Haram bawa anjing naik mas, Wah hasjid, Maturnuun ya Allah, Mestinya gitu, Jadi ini khawarij ini hati-hati, Ini muncul khawarij-khawarij ini, Jadi makanya kita ini, Menghadapi situasi yang tidak terima rukun, Ini bangsa, Makanya kita ini menghadapi situasi yang tidak main-main, Para hadirin yang berbahagia, Jadi Islam ditarik ke belakang, Untuk apa? Mampu menjadi bagian dari resolusi konflik, Dari residu peradaban yang masih ada, Dari seluruh masa lalu yang hari ini bertarung, Islam harus menjadi masa depan, Makanya Islam harus menjadi bagian dari resolusi konflik, Bukan Islam menjadi bagian dari konflik, Makanya Rasulullah selalu mengatakan, Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, Dikasih ngerti dalam urusan agama, Khairan itu nakiroh, Maka khairan kalau nakiroh, Makanya khairan kamilan kebaikan yang sempurna, Kebaikan yang sempurna tidak mungkin milik manusia, Karena manusia tidak mungkin bisa sempurna, Maka kebaikan manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri, Maka manusia kebaikannya bersama, Malam hari ini pengajian ini baik, Baiknya luar biasa, Kalau dilihat dari pengajian malam hari ini baik, Yang paling baik siapa? Ya pasti inilah, You know? Oh iya? Ya ini pasti ini, Karena dikasih make sendiri, Minumnya empat, Duduknya disini, Ini orang terbaik malam hari ini, Enggak usah komplain, Ada yang menandingi kebaikan manusia satu ini, Malam hari ini, Ini orang paling baik, Tapi karena kebaikan manusia, Enggak bisa berdiri sendiri, Maka saya enggak boleh mengaku yang paling baik, Kebaikan saya malam hari ini nampak, Karena ada acara PTKIN, PTKIN, Kalau enggak ada acara PTKIN, Kenapa saya nampak disini? Ya enggak, Maka yang baik siapa? Ya panitianya dong undang saya, Loh kan kebaikan baru dua, Udah masalah, Kalau kemudian saya ngomong, Ya kalau saya enggak datang, Panitianya juga jelek, Panitianya, Kalau saya enggak bikin acara, Anda enggak terlihat disitu, Ya ribut sampai pagi juga enggak selesai, Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, Gara-gara kami, Kiai, Itu menjadi baik, Lah kenapa? Kalau kami tidak ada yang datang, Kiai tidak ngaji, Lah apa? Cekson, Ini bukan masalah, Ini masalah, Kalau ini disebut cekson, Untung masih nyebut cekson, Kalau enggak dia anggap poedan itu, Tapi Anda duduk disitu, Kenapa? Karena ada orang yang gelar kar, Karpet, Nah yang gelar karpet itu, Tadi apakah sholat duhur? Dia enggak ngerti, Itu, Kenapa kemudian karpet bisa digelar? Karena ada, Uwin, Malik, Ibro, Ibrahim, Yang membuat lapangan menjadi datar, Dari mana lapangan menjadi datar? Karena dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara, Kalau sudah berbicara anggaran pendapatan belanja negara, Ini menjadi sumber yang sangat banyak, Disitu ada cukai rokok, 174 triliun, Makanya jangan haramkan rokok, Kalau rokok diharamkan, Maka 174 triliun menjadi ha, Haram, Untuk membangun fasilitas-fasilitasnya ha, Haram, Maka yang mengharamkan rokok, Dusa mengambil fasilitas pemerintah, Loh itu makanya, Biasa aja, Orang tanya, Kenapa kamu kok gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing, Oh ya sudah, Makro, Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing, Wajib, Gak bisa main-main nih, Dan kemudian ketika ini, Dikeluarkan menggunakan sistem perbank, Perbankan, Uangnya masuk lewat perbank, Perbankan, Anda haramkan bank, Maka Anda haram menggunakan fasilitas, Yang dikeluarkan oleh perbankan, Bahkan baca Quran menjadi haram, Karena seluruh percetakan Quran, Pinjem dulu duitnya ke bank, Sebelum dibeli oleh negara, Wah itu macam-macam sudah, Makanya kemudian ini menjadi indah, Karena banyak macam-macam, Pengajian jadi indah, Karena ada maka, Makanan, Ketika sudah berbicara makanan, Allahumma barik, Lana, Kenapa mutakalim al-ghair, Bukan mutakalim wahda, Karena makanan melibatkan banyak, Oh orang yang nanam siapa, Yang masak siapa, Yang bikin rice cooker siapa, Yang bikin korek siapa, Yang bikin bumbu siapa, Yang ulek-ulek siapa, Yang bikin cobek siapa, Sementara kita gak pernah bertanya, Saat bikin cobek, Airnya kurang, Jangan-jangan dikencingi, Sama tukang cobek, Mereka tahu kita loh, Ini loh, Ini ya Islam, Makanya ketika kita ketemu ini semua, Menjadi indah, Makanya kiai-kiai mana, Ada yang bilang, Hancurkan Yahudi, Gak ikut kita, Kalau hancurkan Yahudi, Semuanya mati, Ya kita pergi haji renang, Biasa saja, Makanya santri kiai, Biasa saja, Dan itu yang dilakukan oleh Rasul, Ketemu dengan bangsa yang berbeda, Tidak masalah, Islam tetap diajarkan, Akan tetapi, Rasulullah, Tetap membentuk, Sebuah kesepakatan besar, Namanya, Biagam Medina, Jadi kalau berbicara Al-Quran, Disitu ada, Kita ini, Aksani takwim, Tapi aksani takwim kita ini, Aksani takwim Indo, Biasa ya jelek-jelek, Pesek-pesek gini, Aksani takwim Arab, Ya cantik ganteng, Aksani takwim Eropa tinggi ber, Besar, Tinggal bagaimana kita mensikapi, Amanu wa'amilus soh, Lihat, Maka Alhamdulillah, Kita mendapatkan amanu, Tapi amanu kita berliku-liku, Karena kita tidak ketemu langsung, Rasulullah, Yang ketemu langsung Rasulullah, Orang Arab, Namanya Sokhabat, Makanya Sokhabat, Namanya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Tidak ada namanya Sokhabat, Kok Tukijol itu tidak ada, Yang ketemu Rasulullah, Bukan kita, Yang ketemu Rasulullah, Orang Arab, Makanya Islam ketika di Arab, Tidak ada masalah, Karena secara sosiologi, Dan antropologi, Masih sama, Ketika jubah, Harus dipakai Sokhabat, Tidak ada masalah, Tapi ketika dipakai oleh orang Malang, Bermasalah, Karena orang Malang, Harus pergi tandur, Pegider, Terup ke sawah, Makanya para ulama, Dulu ketika masuk ke Indonesia, Baju syari, Yang dari Arab, Tetap disebut baju syari, Dipotong, Begitu dipotong, Potongannya disebut syar'on, Begitu orang Jawa, Tidak punya huruf ain, Punya nyangok, Jadinya syar'on, Syar'on, Dati syar'on, Sarungan, Akhirnya aurotnya, Bayna surowar, Rupa sempurna, Dilinting gini, Nah, Akhirnya ada cantolannya, Nah, Nyantol gini, Akhirnya takbir, Antara ini dada, Sama ujel, Di atas perut, Sempurna, Allahu Akbar, Nyantol, Nyantol, Inilah makanya para kiai, Kalau takbir, Biasa aja, Allahu Akbar, Womong pasti nyantol, Makanya yang anti sarung, Biasanya takbirnya, Oh, Womong, 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 Iya, Karena, Takut melorot, Benda ini loh ya, Lai ini yang kemudian kita, Oh, Ini tahu di tempatnya, Oh, Kita di Indonesia, Biasa aja, Kita menjadi orang beriman pun, Berliku-liku, Saya contoh, Saya ini, Beriman berliku-liku, Dintempilingi saya sama bapak saya, Karena biar ngerti iman, Puk, Asyadu Allah, Puk, Bismillah, Puk, Sampai ileng, Dan bapak saya juga berliku-liku, Untuk mendapatkan iman, Belajar dari guru-gurunya, Guru-gurunya belajar di, Kiai-kiai dari langitan, Ada-ada kiai kholit, Ada kiai banyak sekali, Kemudian guru-gurunya belajar kepada kiai faqe, Kiai faqe belajar kepada kiai abdulhati, Kiai abdulhati belajar kepada kiai hasyem as'ari, Pendiri NO, Kiai hasyem as'ari belajar kepada kiai as'ari, Kiai khairan, Kiai soleh, Kiai as'ari belajar kepada kiai abdulhati, Kiai khairan di Urwadati, Kiai khairan belajar kepada kiai abdulhahid di Solotiko, Belajar kepada kiai abdulhalim di Boyolali, Belajar kepada kiai sufyan di Tuban, Belajar kepada kiai jabbar di Tuban, Belajar kepada kiai abdulhahman lasem, Belajar kepada abdulhalim benowo, Belajar kepada cokrojoyo sunan geseng, Belajar kepada sunan kali joko, Belajar kepada sunan bonang, Belajar pada Sunan Ampel Belajar pada Babrohim Asmoro Kondi Belajar pada Syed Jumatil Kubro Belajar pada Syed Muhammad Syed Muhammad Belajar pada Syed Ahmad Jalaluddin Belajar pada Syed Abdul Malik Di Mongol Belajar pada Syed Alawi Ammil Faqih Belajar pada Syed Ahmad Sokhep Berbat Belajar pada Syed Ali Khaliq Qosam Belajar pada Syed Alwi Belajar pada Syed Muhammad Belajar pada Syed Alwi Belajar pada Syed Ahmad Al-Muhajir Belajar pada Syed Isa Nakib Belajar pada Syed Ubaidillah belajar pada Sayyid Muhammad belajar pada Sayyid Ali Uraidi belajar pada Sayyid Ja'far Fodek belajar pada Sayyid Bakir belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin belajar pada Sayyidina Hasan Hussein belajar pada Sayyidina Ali nah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad SAW jadi kisah iman kita berliku liku jadi untuk jadi amanu makanya kita ini punya corak iman yang model ala Aksani Takwim Indo Indonesia sohabat ya gaya Rasulullah sana persis kurban unta masih bisa karena sohabat lahir di Mekah di Madinah orang sini gak punya unta maksakan diri kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang binatang orang sekarang gak ngerti itu makanya ada ahli sunnah ahli sunnah nah nabi wal jamaah pertama sahabat wal jamaah keduanya tabe'in tabe'au tabe'in dan seterusnya kita ini wal jamaahnya siapa wal jamaahnya ulama Indonesia ya gayanya begini biasa aja kan gitu kan gitu islam pindah ke Madinah yang menghasilkan corak Madinah mulai ketemu dengan orang Cina mulai ketemu dengan orang Yahudi setelah itu pindah ke Persia ketemu orang Persia di Persia ketemu dengan Raja Rustum penyembah api orang Majusi Raja Rustum mengambil menantu Saidina Hussein putra Saidina Ahli lahirlah tradisi baru kemudian orang Majusi masuk Islam tapi orang Majusi yang sebelumnya menyembah api apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro begitu masuk Islam apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan masjid maka semenjak itu setelah masuk Islam orang Persia meninggalkan api tapi menaruh Manaro di depan masjid setelah itu semuanya pengen bangun Manaro yang akhirnya Manaro sampai malang namanya Menor sampai Indonesia bernama Menah Menara itu tiang apinya orang Majusi Baru kemudian bergerak terus terus bergerak sampai akhirnya Saidina Hussein terbunuh Saidina Hussein terbunuh menjadi tragedi yang luar biasa karena itu maka kemudian seluruh dunia memperingati bahwa bulan Ashuro adalah bulan du dukah sampai Nusantara dikenal dengan nama bulan Ashura atau bulan Su Suro yang akhirnya orang Indonesia kalau bulan Ashura tidak mantu tidak menikahkan anak karena itu bulan du dukah nah ini terus biasanya santunan anak ya ya tem tapi bagi yang tidak mengerti itu Allah Allah itu karena orang Indonesia orang Jawa terutama karena hormat pada Nyerorok itu mantu kalau ada yang bilang begitu ini orang bodoh ini orang gak ngerti dengan apa dengan geneologi ajaran Islam yang mengalami problem sosiologi dan antropologi dalam setiap negara bangsa yang mengatakan Nyerorok itu mantu siapa namanya Ngabdullah Ngabdullah ini orang pati daerah bakaran miskin gak kuat akhirnya ikut Belanda namanya Kiai Tunggul Wulung nulis dua serat satu serat Sabto Palon Noyo Kinggong yang kedua Darmo Gandul Gadul 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 Sabto Palon Noyo Kinggong mengatakan yang nyerang Majapahit adalah orang dem dem padahal yang nyerang Majapahit Kiri Nirawardana dari Kediri yang merupakan dendam Jaya Katuang terhadap Hijaya yang satu serat Purno namanya Darmogandul Gadulo Darmogandul cuma Rimogandul telur dua itu Gandul dimana di Gadul Gadul Melonco itu alok-aloknya orang sunat Islam sunat kan Melonco itu depan tidak sempurna kalau belum ketemu Dewi berjiwa maka Farji adalah jalan keluarnya Darmogandul Gadulo itu sampai kursi ini cuklek lo mestinya akan menyerang depan katanya nyamping nah inilah terus bergerak Islam itu sampai akhirnya masuk ke Nusantara dan ketika di Nusantara ketemu bangsa yang sudah beradab kerajaan-kerajaan besar yang paling berat karena ketemu orang Hindu 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 itu yang boleh ngomong agama namanya Brahma Brahmana kesatria gak boleh ngomong kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama wisya kastanya para pegawai gak boleh ngomong termasuk sudra gak boleh ngomong kastanya petani pedagang gak boleh ngomong tukang apalagi kasta paria kastanya pengemis apalagi dibawahnya kastanya kuca kastanya copet apalagi dibawahnya kastanya meleka kastanya para maling tapi kalau ketahuan lari dibawahnya ada kasta terburuk namanya candala maling kalau ketahuan berani namanya begal makanya ketika kemudian para Brahmana ini yang ngomong agama Brahmana itu nir dunia sudah gak mikir dunia karena para Brahmana biasanya sudah melewati fase Upanishad menghilangkan jati diri Upanishad itu menghilangkan jati diri contoh habis jadi rektor pergi kemana jadi bakul Dawet itu Upanishad setelah itu kabumian kabumian itu menjalankan Dharma hidup seperti wataknya bumi semakin dilukai bumi semakin mengeluarkan kebaikannya semakin disakiti mengeluarkan emas semakin dilukai mengeluarkan air maka orang menggunakan prinsip bumi namanya kabumian setelah itu menjalankan Dharma namanya upawasa meninggalkan dunia dengan cara tidak makan tidak minum dan tidak mengahuli perempuan itu nah Brahmana itu disitu makanya ketika Islam datang disebarkan oleh pedagang tidak bisa diterima karena pedagang itu sud sudra makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh pedagang itu tidak benar secara epistemologi pengetahuan tidak bisa dipertanggungjawab jawabkan metodologinya pasti keliru karena sudra tidak boleh ngomong agama makanya jangan kemudian kita mengikuti Islam disebarkan oleh sudagar orang Indonesia tidak mau karena sudagar adalah sud sudra maka kemudian muncullah konsep parawa wali wali itu apa orang yang sudah tidak memikirkan dunia wali adalah orang yang selalu mengabdikan dirinya untuk berhubungan dengan Allah makanya kemudian muncul konsep wali wali ini konsepnya sama dengan berahmana tidak mikir dunia dunia dan wali pertama kali turun ke sini namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumatil Kub Kubero wali-wali ini kemudian oh ini sudah merdeka ini bangsa ini sudah jadi gimana cara ngajarinya cerita ini surga juga tidak terlalu tertarik orang Nusantara surga yang penuh air orang sini banyak air dimana bahkan sering banjir orang Indonesia di cerita ini surga itu buah-buahannya banyak buah-buahan di sawas-sawas juga bah banyak di cerita di surga itu istrinya banyak orang Indonesia pusing jangankan banyak satu aja udah bikin pusing kepala kenapa? karena perempuan Indonesia mandi mandiri karena pekerjaannya bisa dikerjakan orang Arab perempuannya gak mandiri karena apa? berburu bukan perempuan perang bukan perempuan berebut makanan dengan antarsuku bukan kerjaan perempuan semua kerjaan laki-laki maka laki-laki superior dibanding perempu tapi perempuan Indonesia bisa pekerja mipil jagung perempuan nanam padi perempuan metik kopi perempuan numbuk padi perempuan makanya perempuan Indonesia itu mandiri ditinggal laki-laki pun masih bisa hidup makanya menghasilkan perempuan yang eksis perempuan yang bisa cerewet terhadap laki-laki lakinya itu makanya eksis dia orang sini punya satu aja pusing bayangannya banyak ah gak deh pusing nanti gitu makanya agar perempuan Indonesia ini tidak lagi cerewet dibikin untuk tidak eksis lagi dibikin tergantung matanya ditutup tidak boleh apa-apa akhirnya eksistensinya turun sehingga apa gerakan perempuan tidak lagi punya kemandirian dan jangan pernah berharap punya bangsa yang kuat kalau perempuan tidak dikasih tempat dan kedudukan karena tiang negara itu bukan ini itu kuncinya makanya Allah menggambarkan perempuan itu sawah makanya sampai jangan lupa suatu saat anda punya sawah tanam yang baik kalau pengen sawah menghasilkan tanaman yang baik jangan sampai sawah itu banyak rumput dan banyak sampah makanya perempuan harus selalu terlihat cantik dan indah kalau kalau sudah masukkan ke salon itu tugas laki-laki jangan pura-pura gak denger perempuan itu sawah dia sawah dia tidak boleh kekurangan air dan kekurangan pupuk nanti tumbuhannya jelek maka kemudian tugas laki-laki mengairi dan memupuknya jangan sampai perempuan itu sedih karena tidak punya sesuatu kering hidupnya maka agar perempuan itu senang hatinya menumbuhkannya juga cukup bagus maka kasih dia uang dan yang memberi uang laki-laki maka tidak pantas laki-laki pegang uang biarlah perempuan yang pegang uang ya itu rumus kehidupan dari sekarang sudah harus mulai saya ajarkan pada kalian anak-anak muda penerus bangsa sawah kalau ditanam tidak boleh dibakar karena kalau sawah tanamannya dibakar sawahnya tanamannya akan mati maka perempuan tidak boleh dibikin emosi batinnya lindungi agar dia tenang dan tidak emosi dan marah kita punya mobil agar tidak cepat rusak masukkan garasi lindungi dari panas karena kalau sampai perempuan panas hatinya keturunannya bermasalah karena tepat di bawah payudaranya ada jantung kalau jantungnya panas payudaranya mendidih air susu diminum anak anaknya tidak sehat karena minum air susu yang panas teteknya beng benge makanya muncul istilah tetek benge makanya jangan dibikin emosi tenangkan dia sayangi dia agar menghasilkan tumbuhan yang bagus dan laki-laki yang hebat ada laki-laki yang bisa menyenangkan wanita lu kok tidak berani tepuk tangan kenapa ya maka sekarang mulailah berdoa jangan pesimis ya Allah betapa beratnya kalau aku harus memiliki seorang perempuan maka limpahkan rezeki untukku agar aku bisa menyenangkan perempuanku itu 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 jangan dibikin emosi karena perempuan kalau marah itu sebenarnya buang sampah biarlah perempuan yang emosi maka jangan kau tutup tempat sampahmu karena perempuan kalau buang sampah sebenarnya adalah butuh curhatan laki-laki agar menampung sampahnya sampah dibuang jangan kau tutup sampah oke mencampung tadi situasi muscle North selamat menikmati terima kasih jangan pernah dibikin emosi jangan pernah dibikin marah karena dia yang menumbuhkan tanahmu menumbuhkan keturunanmu tidak usah emosi yang lagi-lagi makanya kerempuan itu dari sholat selalu basah oleh barokan dari Allah cintangan suaminya dapat pahalanya ajar aswat kamu cuma dapat pahalanya salaman tidur bersanding dengan suaminya dia dapat pahala sholat di depan Ka'bah kamu cuma dapat dapat pahalanya tidur kalau hamil dihitung apa perjalanan jihad visabilillah siang makan dihitung puasa malam tidur dihitung apa istikhoed dihitung tahaj tahajud ketika dia perjalanan menuju rumah sakit persalinan dihitung perang visabilillah nyusui anak satu sesepan sama dengan seratus pahalanya apalagi kalau punya anak sampai enam tahun menyusu pasti hebatnya luar biasa dan saya membuktikan betapa perempuan itu hebat ketika Indonesia diambang perpecahan para kiai beristikhoroh jawabannya satu cari perempuan yang banyak anaknya karena yang anaknya banyak doanya manjur saya cari dapat seratus dua puluh lima yang masuk kriteria tujuh puluh lima anaknya yang paling banyak dua puluh enam yang paling sedikit enam belas saya suruh doakan bu agar bangsa tidak pecah tak ajak keliling kemana-mana itu berdoa satu habis itu dalam satu minggu tidak lagi cerita tentang perpecahan bangsa di zaman kusur saya sudah membuktikan betapa manjurnya doa seorang perempuan maka jangan berharap bangsa itu maju kalau tidak menghargai perempuan dan cerita tentang surga itu bagi perempuan-perempuan kita yang eksis ini jadi biasa saja deh istri banyak gak apa-apa kalau disana kalau disini satu aja udah pusingnya kayak begitu saya ini pengalaman makanya kenapa saya gak pernah ribut sama istri saya gak pernah sekali ribut dia nantang saya jangan kamu bayangkan istrinya Kiai juga singok singok Allah memberi pasangan sesuai pangkatnya masing-masing singok bujoku itu pagi-pagi saya marah dia lebih marah kenapa sih rumah kotor banget yang bantu kan sudah banyak mungkin emosi emosi mas gak pernah merasakan jadi perempuan gak usah protes saya emosi ya sudah saya akan jadi perempuan kita bikin perjanjian akhirnya saya perjanjian dengan istri saya jadi perempuan hitam di atas putih saya jadi perempuan 24 jam ya hitam saya akan menggantikan perempuan selama 24 jam saya akan merasakan jadi perempuan jadilah pertantangan matrai 6 ribu jam 2 pagi istriku tak suruh pergi udah kamu pergi dari rumah jangan sampai anak bangun masih lihat kamu pergi sana tak kasih duit 10 juta iya bener ini sampai kamu ketemu istriku sebenarnya dah tak bawain sopir satu santri dua untuk nemeni dia entah kemana bawa teman-temanmu habiskan uang 10 juta untuk makan saat seneng-senengmu iya pergi dia jam 2 begitu subuh saya praktek menjadi perempuan biasanya kan istriku pidato selama itu anaknya saya contoh biasanya terus kalau gak bangun dicubit saya pidato setengah jam gak ada yang bangun saya cubit istri anak saya bukannya dia bangun aku ditendang iya sekarang sudah masuk lir boyo akhirnya dia nangis turun beberapa anak ada yang bawa pempes ada yang waduh pusing habis itu saya mandikan berjejer saya semprot semprot marah karena kepanasan dia lari habis itu saya jejer saya dulang satu-satu kegedean dilepar akhirnya jam 7 pagi saya gagal menyekolahkan anak saya gak ada yang mau sekolah nyerah nyerah saya akhirnya ya Allah seandainya bapak jadi mbok rusak ini dunia ada yang mau sekolah akhirnya jam 9 pagi remote pecah rumah diabra-abri akhirnya jam setengah 12 saya sudah mulai hampir nyerah tapi harga diri gak mau saya akhirnya gak kuat saya kepala saya segede dua helm rasanya akhirnya jam setengah 2 saya telpon dia-dia aku nyerah dia cuman hehehe gitu aja tak pikir itu ekspresinya apa gitu cuman dia hehehe gitu iya aku udah di samping rumah ternyata dia gak kemana-mana setelah itu dia pulang udah lebih awal terus aku tau kau gak akan kuat mas iya aku lempar handuk sekarang nyerah aku pegang tangannya tak cium 8 kali habis itu saya gak pernah lagi marah tapi pernah sekali hampir secara ribut itu gara-gara saya marah dek dandan lah yang cantik karena nanti besok pagi kan ada pernikahan santri jangan sampai kalah cantik sama santri dia dandan dari subuh sampai jam 7 pagi keluar itu dari rumah cowok wah yuk akhirnya saya pergi ke pernikahan santri naik mobil gitu naik mobil saya disini saya disini ada santri nyopir nah di belakangnya istriku sama anaknya yang kecil ya oh tapi tak lirik dari sepian bah lah ngapain langsung pergi gak ada lagi gak ada yang diselesaikan dulu tadi itu kan begitu sampai di lampu merah ya Allah di belakang ada istri saya ternyata di depan itu wah ada perempuan cantiknya luar biasa pakai kacamata diubun-ubun kesorot lampu ke matahari pagi saya lupa kalau ada istri saya saya bilang sama yang nyopir santri ben wah cantiknya ben jadi pengalaman rumah tangga saya saya ceritakan sampai sesuatu akan ngalami wah akhirnya apa ya Allah saya dicubit disini sakitnya luar biasa sudah 3 tahun yang lalu sekarang masih terasa diuntir-untir saya ya Allah dicakar-cakar dasar mata laki-laki ush udah laki untung gak dasar masa kiai mata laki-laki saya gak mungkin enggak dek gak mungkin udah terlanjir ngomong wah akhirnya saya menata hati iya dek saya iya itu perempuan sudah tersembunyi masih aja bisa melihat dasar mata laki-laki matanya sudah wah udah jelek sekali listiknya akhirnya dasar apalagi kalau aku gak ada aku masih ada seperti ini kamu mesti lihat yang lain dasar matamu ya Allah ini saya aja nih sampai jangan membayangkan istri saya itu lembut enggak deh kewalah yang luar biasa lebih kalah dari saya makanya ketika di emosi klap itu saya langsung klap ini ingat betul akhirnya saya tata hati dasar mata laki-laki perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat saya cuma iya dek aku laki-laki laki-laki memang harus mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi kalau aku gak bisa melihat perempuan cantik dan tersembunyi mana mungkin aku dulu menemukanmu langsung kendara langsung kendara bisa ini pengalaman loh ini bagaimana membangun pola pembangunan bangsa dengan karakter pertemuan yang baik antara laki-laki dan perempuan perempuan jangan salah saya juga pernah dilempar itu perempuan istri saya gara-gara saya mau ngaji peci saya hilang karena hilang dia ikut nyari peci begitu lihat pada peci dia ambil ternyata dia tahu isinya bukan peci apa surat cinta dari semua perempuan sebelum dia wah akhirnya wadah peci dilempar itu ini apa ya gak tahu apa itu dua emosi wah akhir akhirnya ya Allah ini apa ya kamu baca dibaca satu-satu malu saya baca satu-satu setelah itu dia semakin wamuk ternyata aku bukan yang pertama aku telah dibohongi padahal sudah selesai malam pertama baru ketahuan katanya coba kalau belum malam pertama aku gak mau katanya yaudah terus mau mau apa aku dibohongi kenapa begini banyak yang mencintaimu mas katanya ya karena aku laki-laki yang layak dicintai pokoknya harus pintar laki-laki untuk mengendalikan perempuan yang emosi karena aku laki-laki yang dicintai tapi kok banyak iya sebagaimana engkau mungkin juga pernah dicintai laki-laki sebelum aku aku pun dicintai wanita sebelum engkau kita sama-sama laki-laki dan perempuan yang banyak yang mencintai ibarat medan perang inilah kursetra yang sesungguhnya tapi perang itu berhenti sekarang kenapa perang berhenti mas karena kamu pemenangnya itu lagi-laki loh itu makanya ini peran ya makanya kalau sama yang punya perempuan sebelumnya dipacari orang lain gak usah emosi kalau dia masih sms-an sama mantannya kalau denger sms-an sama mantannya gak usah eh jangan aku gak mau aku ada laki-laki yang harus kemandiri bahwa kau cuma mencintai aku itu laki-laki cemen gak usah diambil laki-laki itu laki-laki yang hebat aku tahu kamu masih mencintai mantanmu gak apa-apa kalau kamu pengen sms sms lah kalau kamu pengen wa-wa lah aku gak marah kalau pengen menumbuhkan mantanmu di dalam hatimu tumbuhkan jangan kamu hapus nama-nama mereka dari hatimu karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya wih wih itu baru keren itu laki-laki gagah kalau semua laki-laki bisa begitu anak-anak yang tumbuh akan tumbuh dari perempuan-perempuan yang tenang hatinya akan menjadi generasi-generasi yang hebat iya tenang aja gak enggak aku mau sendiri jangan ambil laki-laki yang model begitu ya mulai dari sekarang lihat laki-laki itu kamu bisa ke salon atau enggak ketika hidup bersama dia kamu bisa belanja ketika kamu hidup sama dia kamu bisa senang kalau hidup sama dia kalau dikira-kira gak bisa senang gak usah sama laki-laki yang itu iya dong dia perhiasan gak boleh dipermainkan itu perhiasan dunia sampean inilah yang harus bertanggung jawab untuk membuat dia bahagia kalau pengen keturunan baik cintai wanita bahagiakan dia anakmu pasti menjadi anak yang hebat akan menyelesaikan problem-problem besar di dunia ini tapi kalau kamu sakit dia anakmu pasti gak akan jadi anak hebat anak yang i gitu nah itu makanya kan Islam datang kesini ketemu dengan ini gak begitu makanya kemudian lahirlah konsep parawa wali parawali adalah konsep untuk mengimbangi sistem agama sebelumnya yang namanya Brahma Brahmana lah ketika Brahmana masuk wali ini mengimbangi baru Islam bisa masuk tapi untuk sementara jangan pergi haji dulu kata parawali karena ini titik pertemuan antara Islam sama Hindu menjadi bermasalah kalau strategi kebudayaannya keliru karena simbolnya sama sama-sama batu yang disini batu candi yang sana batu ka'bah yang sini linggayoni yang sana jabal rohma yang sini air suci gunung arjuno yang sana air suci jam jam-jam kalau perjalanan suci sama selimpangnya warnanya beda kuning sama putih selesai perjalanan suci urusannya sama rambutnya yang sini digundul yang sana tahalol kalau setelah perjalanan suci sama-sama motong hewan yang sini gadri yang sana korban kalau sama-sama sucut batuknya sama hitamnya sini dua sana lapan agar tidak terjadi konslet dalam sebuah pertemuan antar budaya maka kemudian tidak jadi class civilization kalau dalam bahasa pengetahuan maka kemudian orang Jawa orang Indonesia tidak usah pergi haji dulu cukup sholat jumat di masjidnya masing-masing 41 kali untuk mendapatkan pahala ibadah haji maka akhirnya orang Indonesia menjadi muslim tapi tidak mengerti ha ha hasilnya apa wajah muslim Indonesia tidak terlalu berwajah ha ha dan hari ini bisa kita rasakan makanya ulama kalau disana kayak kita ini kayak kiai-kiai itu panjang sampai sini kiai kiai begitu sudah ada kiai Cesenokurukuronya mendefinisikan kiai adalah tokoh muslim di tanah tradisional yang cirinya tiga satu ketonya miring yang kedua tangannya gudikan yang ketiga bau rokok akhirnya ada Dennis Lombat ada Clifford Gate melakukan penelitian termasuk Martin Brusiness begitu kesini ketemu kiai dia kaget ternyata kiai disini bukan cuman manusia ada kebu kiai selamet ada tombak kiai peleret ada semar kiai semar akhirnya kaget oh iya ini orang Indonesia ini Masya Allah bungkus satu bisa dipakai macam orang Indonesia dari dulu suka bersa bersatu kalau ada persamaan kenapa cari perbedaan itu biasa disini orang Jepang akan kaget masuk kesini orang Jepang akan kaget karena disini Mio nya bernama Honda Honda mu apa Mio pabrik Indomie akan kaget ketika mie instannya bernama Sari Sari mie seluruh pabrik pompa air pasti kaget karena bernama Sanyo seluruh seluruh kain jin bernama Le lebih seluruh pembalut bernama softech itu Indonesia selalu ketemu dalam ruang-ruang persamaan maka kalau anda cari ruang perbedaan jangan ke Indonesia Indonesia setiap ada orang kulit putih Londo Londo di Londo Inggris Amerika kalau nggak sini nggak ada itulah Indonesia jadi biasa saja shalat sembahyang mushollah langgar ini maka peneliti para intelektual pasti kacau pemikirannya masuk ke Indo bisa dia nggak ngerti kok kok kiai kok tombak apa ini nah ini perspektif perspektif besar akan berubah disini karena apa sistem penggembaran para walim sangat luar biasa tapi Islam nggak akan pernah bisa jalan kalau struktur Nusantara tidak bisa dimasuki egalitarianisme Islam maka kemudian yang sebelumnya raja dan hamba mulai diperkenalkan sistem baru hidup bersama tanpa sekat apa-apa tanpa sekat agama tanpa sekat bangsa tanpa sekat suku hidup bersama itu namanya musyarokah yang akhirnya dikenal dalam istilah masyarakat ini konsep para wali dulu musyarokah adalah masyarakat manusia yang hidup saling bertanggung jawab kalau masih raja dan hamba nggak bisa menentukan kehidupan kelangsungan musyarokah maka raja dan hamba dilepur dalam konsep baru yang disampaikan oleh rasulullah kulukum ro'in maka raja dan hamba dilepur dalam musyarokah namanya ro'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah kehidupan dalam musyarokah yang saling bertanggung jawab makanya kalau masih menyerang namanya kafir hidup bersama namanya dhimmi kalau saling bekerja sama saling bertanggung jawab namanya ro'iyah maka masyarakat nusantara sudah bernama ro'iyah atau rakyat maka jangan kau kafirkan lagi karena peradaban ro'iyah peradaban yang sudah menyingkirkan peradaban kafir maka kiai-kiai tidak ada yang mengkafirkan orang ini ini peradaban besar dan satu-satunya bangsa islam dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia jadi sampai ini ro'iyah pengikuti Rasulullah tapi orang masih belum kerasa karena yang hamba masih boleh bilang ambu yang kamulah masih boleh bilang pulau yang sahaya masih boleh bilang saya yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi yang pukulun masih boleh bilang ulun kalau setelah ro'iyah ini hidup bersama saling lah mengerti bicarakanlah nasibmu yang Al-Quran menyebut maka pertemuan ro'iyah disebut musyawaroh Quran kalau musyawaroh jangan menang-menangan sendiri maka kedudukan orang musyawaroh namanya majlis kalau mau ngangkat pemimpin standarisasinya merupakan wasiat kursi maka kedudukan pemimpin namanya kursi kamu cari negara dengan struktur seperti ini di muka bumi tidak ada kecuali di Indonesia akhirnya murid-murid para wali ini tadi menyebar muridnya Sunan Ampel yang namanya Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi mengembangkan Islam di Gunung Bawakaraing menginspirasi ro'iyah musyarokah di kawasan timur yang namanya Aryo Abdillah bergerak ke Palembang menginspirasi musyarokah ro'iyah kursi musyawaroh di Sumatera yang namanya Khatib Dayan bergerak ke Kalimantan murid Sunan Bonang menginspirasi musyarokah ro'iyah di sana akhirnya sistem ini menjadi sistem baku di Nusantara tapi Belanda datang diusir secara bersama-sama Belanda pergi kembalilah kemudian sistem para wali ini terdam apa menjadi sebuah sistem di Nusantara akhirnya Sabang sampai Merauke yang menggunakan sistem para wali disebut wilayah yang artinya daerah para wali dan daerah itu yang kemudian dinamakan negara kesatuan Republik Indonesia ini makanya sampai tidak usah kaget ini daerahnya para wali dengan sistem wilayah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maka Raja Hamba bisa dilebur bangsa-bangsa bisa disamakan karena musyarokah jadi kalau ada yang bertanya kenapa Arab satu bangsa menjadi puluhan negara kenapa Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara tapi kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia karena menggunakan sistem wilayah dan nama-nama itu tidak menjadi bahasan biasa karena seluruhnya tertulis dalam undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia maka tidak bisa kemudian ada orang datang mengambil sebuah sistem parsial Islam saja tidak bisa khizbut tahrir membawa bendera la ilah ilallah ini bendera rasul orang sini tahu bukan itu bendera khizbut tahrir kalau itu bendera rasul para ulama dulu dan wali pasti mengajarkan bendera itu menjadi bendera Indonesia itu bukan bendera Indonesia itu bendera khizbut tahrir yang didirikan oleh taqiyutin anabhani di Palestine maka kemudian mereka marah ini bendera tauhid ini bendera la ilaha illallah kami setiap hari menggunakan la ilaha illallah untuk tahlilan la ilaha illallah sudah kita tanam di seluruh Indonesia kita sebar sebagai miftahul jannah kamu baru datang belum ngerti cara meletakkannya maka kamu bawa kemana-mana letakkan la ilaha illallah menjadi sebuah sistem bagaimana orang mengenal surga di seluruh penjuru nusantara mereka masih marah kalau kamu ini anti ini anti la ilaha illallah enggak aku tidak anti la ilaha illallah karena aku tahlilan pakai la ilaha illallah aku anti benderamu seperti aku anti bendera PKI Palu Arit tapi kalau aku ke sawah masih mengajarkan pakai Arit pergi nukang juga pakai Pak Palu dia saja jadi ini bangsa makanya kemudian Islam ini bisa mampu mengajarkan amanu amilus lihat tapi tidak lupa mampu membentuk kawasan baladil amin maka keamanan menjadi tempat untuk amanu amilus lihat karena lupa tidak lupa amilus didului dengan waktin dan ketentraman sebuah bangsa dan negara maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu tidak mengerti caranya mengamankan bangsa dan negara rohinya mampu mengajarkan amanu amilus solikat gagal membentuk baladil amin tabraan sama Myanmar suku igur di sinjiang cina mampu mengajarkan amanu amilus solikat gagal membentuk baladil amin isis di surya katanya mengajarkan amanu amilus solikat merusak baladil amin tapi kita di sini mampu mengajarkan amanu amilus solikat mampu membentuk baladil amin amanu amilus solikat dengan perguruan tinggi dan sistem pesantren baladil amin menggunakan panca silah inilah baladil itu yang kerja siapa parawa wali maka kemudian parawali diabadikan menjadi nama-nama universitas negeri yang islam yang ada di Indonesia untuk tidak melupakan bahwa kita ini diajarkan oleh parawa parawali ini biar tidak lupa kita kita hargai parawali ziaroi kuburnya maka kemudian setiap tahun yang namanya universitas islam malik ibrahim harus ziaro ke gersik setiap tahun jangan lupa namanya dipakai tidak pernah didatangi kualat juga nantinya datangi dong ya universitas islam sunan kali jogo datang kali jogo ini nama dipakai tempat tidak pernah didatangi itu gosop namanya gosop namanya jangan lupa ya alumni alumni malik ibrahim jangan lupakan gersik disana alumni sunan kali jogo jangan lupakan demak alumni sunan sarif widaya tullah jangan lupakan cerbon alumni surabaya jangan lupakan bah ngampel kalau kita ziaroh kemana kemana maka orang malang akan mencintai gersik karena ada makam wali songo disana orang malang akan mencintai jawa tengah karena ada sunan kali jogo rasa cinta yang tumbuh di beberapa tempat akan menghasilkan embryo khubul waton minal iman makanya tidak akan tumbuh terorisme dari tradisi santri yang menghargai para wali dalam wilayah ini namanya kalau orang Eropa menyebut namanya social engineering orang Eropa menyebut political engineering tapi kita menyebut ini adalah bagian dari waladzina jauh mimba'dihim yakuluna robba na'ufirlana walikwaninan ladzina sabaku nabil iman amma ba'du dan ini muka timah baru selesai leoran arwah sama ba'du kok protes biasa aja ngaji itu paras orang-orang hebat loh ini saya jarang ngaji serius kayak begini iya biasanya saya biasa aja ya sederhana ini serius saya tarik ke titik belakang sampai titik nadir karena sambian adalah penerus generasi bangsa ini orang-orang hebat yang dulu waktu saya sekolah masih ingat lamat-lamat bahwa mahasiswa disebut agen of social change makanya ada sumpah mahasiswa wadah begitu kami mahasiswa Indonesia nah saya lupa terusannya maka mahasiswa punya lagu disini negeri kami tempat padi terhampar samudranya kaya raya negeri kami subur Tuhan ada kan lagu itu di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka anak kurus tak sekolah pemuda desa tak kerja lu ingat yang begitu begitu walaupun dangdutnya ingat ini tanggung jawab terbesar bagi kita adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah dan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim adalah salah satu yang akan menjadi tonggak perubahan di Indonesia dengan satu harapan mari bersama-sama memahami Islam dari titik elementeri yang paling dasar sampai titik yang paling sempur sempurna baru kemudian kita akan menjadi umat yang tidak meninggalkan residu di masa lalu tapi benar-benar al-muhafad al-qadim salih wal-akhdu bil-jadidil aslah ihdinas surat al-mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laum salih ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum